Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Demokrat Herzaki Mahendra Putra menganggapi biasa ucapan Ketua DPP PDIP Puan Maharani yang menyebut Ahaye Masuk Bursa Bakal Cawapres Ganjar Pranowo. Tidak perlu terlalu dipikirkan atau direspon serius, kata Herzaki saat dihubungi, Rabu, 7 Juni 2023. Herzaki menganggap ucapan Puan hanya statement biasa. Itu hanya ucapan sambil lewat, ujar dia. Menurut Herzaki, satu-satunya Capres bagi Demokrat dan Koalisi Perubahan untuk perbaikan KPP hanyalah Anies Baswedan, bukan nama lain selain mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Kami kan di Koalisi Perubahan. Capresnya Anies Baswedan, bukan Ganjar Pranowo, ucap Herzaki. Puan Maharani sebelumnya mengungkap nama bakal calon wakil presiden yang digadang-gadang bakal jadi pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Selain itu, Puan juga menyebut nama Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau Wahaye masuk dalam bursa bakal calon wakil presiden Ganjar Pranowo. Ada Pak Ahaye, kata Puan. Menurut Puan, bakal cawa pres tersebut akan dipilih yang bisa mendukung Ganjar, visioner, dan punya cita-cita. Apakah bisa bekerja sama dengan calon presiden dari PDI Perjuangan, sesuai dengan visi misi, cita-cita, dan lain sebagainya, ujar dia.